Halo semua, kali ini saya akan bikin donat pandan dengan topping keju coklat Pertama saya akan bikin adonannya dulu Siapkan 260 gram tepung terigu protein tinggi, ini saya pakai cakra kembar dan tepungnya udah diayak dulu Tambahkan 30 gram gula, saya pakai yang butiran halus 1 sdm lagi instan 25 gram susu bubuk Dan campurkan aja dulu Lalu tambahkan 2 kuning telur 120 ml air es Dan 2 sdm endapan pandan Atau bisa juga diganti dengan 1,5 sdm pasta pandan Dan 1,5 sdm garam Campurkan sampai rata Lalu uleni Saya pakai mixer kecepatan sedang kira-kira 15 menit Dan ini opsional tapi karena warnanya kurang hijau Jadi saya akan tambahkan 3 tetes pewarna hijau Terakhir tambahkan 30 gram mentega Ini saya lanjut campur dan uleni selama 10 menit lagi Lebih bagus lagi kalau adonannya ini sampai elastis dan window paint Kalau udah saya akan bagi adonannya menjadi 12 bagian Bisa juga ditimbang ini masing-masing kira-kira beratnya 42 gram Dan selama pengerjaan tutup adonan dengan lap atau plastik supaya nggak kering Dan mulai bulat-bulatkan semua adonannya Diputar-putar aja seperti ini Dan rapikan bawahnya Setelah rounding adonannya Diamkan 10 menit Lalu gilas adonan memanjang Dan gulung rapat Rapikan sambungan dan pinggirannya Lalu taruh di atas kertas baking atau kertas roti Ini saya pakai kertas bapau Dan seharusnya ditaburi dulu dengan sedikit terigu Supaya nanti nggak lengket Lakukan terus ke semua adonan Lalu pipikan adonannya seperti ini Tutup dengan plastik atau lap basah Dan biarkan mengembang sampai 2 kali lipat Sekitar 45-60 menit Kalau udah goreng di minyak hangat Jangan terlalu panas Dan pakai api sedang aja cenderung kecil Saat bagian bawahnya udah kecoklatan Donatnya bisa dibalik Dan goreng lagi sampai kedua sisinya kecoklatan Ini saya gorengnya kira-kira 4-5 menit Lalu angkat dan tiriskan Selanjutnya untuk buttercreamnya Bisa pakai 100 gram butter Tapi kalau mau lebih putih dan lebih kokoh Bisa ganti 30 gramnya dengan mentega putih Kocok aja sampai mengembang, pucat dan lembut Lalu tambahkan 40 gram gula halus Kocok lagi sampai rata Dan terakhir 20 gram susu kental manis Saya akan kocok lagi Buttercream ini jadinya sebanyak 160 gram Tapi ternyata cuma kepakai 100 gram Jadi kalau mau pas bisa dilihat takarannya di description box Saya akan belah donatnya Lalu olesi bagian tengahnya dengan buttercream Ini untuk yang topping coklat meses Olesi bagian atasnya Lalu tempelkan ke mesesnya Dan yang ini yang topping keju Taburi dengan keju parutnya Dan siap untuk disajikan Donatnya ini empuk Aroma pandannya cukup kerasa Dan cocok dengan topping buttercream dan coklat keju Yang coklat ngasih sedikit rasa pahit Sedangkan yang keju ngasih sedikit rasa gurih Oke semua makasih sudah nonton video ini Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton!